Sementara itu calon wakil presiden nomor urut satu Muhaymin Iskandar memanfaatkan masa tenang dengan berziarah ke makam pendiri dan penggerak Nahdotul Ulama K.H.J. Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut Gus Imin meneladani Kiai Wahab sebagai negosiator handal pada masa kemerdekaan dulu. Gus Imin berziarah ke makam Kiai Wahab Hasbullah pada Senin pagi didampingi oleh sang istri Rustini Murtado. Setibanya di makam Gus Imin memanjatkan doa-doa kepada almarhum. Gus Imin juga menyatakan doa ini juga sebagai bekal untuk dirinya agar bisa sekuat pahlawan nasional yang juga merupakan kakek buyutnya dan sahabat presiden pertama Republik ini yaitu Soekarno. Bagi Gus Imin keteladanan Kiai Wahab dalam bernegosiasi untuk menguatkan berdirinya NKRI pada zaman penjajahan merupakan hal yang patut ditiru. Gus Imin menyebut keteladanan Kiai Wahab menggugah dirinya sebagai penerus apalagi dalam posisinya saat ini yang menjadi jawab pres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. kompris to fazer saraka www.jelajahab.com . Jelajah kakek.